Jemaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Salam jumpa di hari yang penuh berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita Harapan saya kita semua dalam keadaan baik dan sehat Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dari kitab Yesaya Pasal 44 ayat 21 Ingatlah semuanya ini hai Yaakub Sebab engkaulah hambaku, hai Israel Aku telah membentuk engkau Engkau adalah hambaku Hai Israel, engkau tidak kulupakan Demikian firman Tuhan Kita bersyukur kepada Tuhan yang memberikan kita anugerah kehidupan Menikmati berkat dan penyertaannya di hari baru yang kita imani Berkat Tuhan selalu baru setiap pagi Hari ini kita akan mendengarkan renungan dengan tema Tuhan setia menyertai kita Tuhan setia menyertai kita Ayat yang kita baca tadi merupakan bagian dari perikob yang berjudul Tuhan penebus Israel Dalam pergumulan yang dihadapi bangsa Israel Tuhan mengingatkan melalui perikob ini tentang penyertaannya bagi Israel Apa yang bisa kita renungkan dan hidupi dari renungan pada hari ini Yang pertama Kita adalah hamba yang dikasihi Tuhan Kita adalah hamba yang dikasihi Tuhan Dengan memahami, menyadari bahwa kita adalah hamba yang dikasihi Tuhan Dan perkataan engkau lah hamba kuahai Israel Dinyatakan langsung oleh Allah sendiri Maka ini menjadi suatu pegangan kekuatan bagi kita untuk menjalani hari-hari kehidupan kita Dengan menyadari dan memahami bahwa kita adalah hamba yang dikasihi Tuhan Maka apapun yang menjadi pergumulan kehidupan kita Kita percaya Tuhan yang menyatakan bahwa kita adalah hambanya Setia menyertai kita Dalam pergumulan kehidupan kita saat ini Baik itu pribadi, keluarga, gereja, bangsa, dan negara, bahkan dunia Ada beragam hal yang mungkin tanpa kita sadari Membuat kita bertanya keberadaan kita di hadapan Tuhan Bagaimana diriku di hadapan Tuhan Bagaimana Tuhan melihat aku Apakah Tuhan mengasihiku? Apakah Tuhan memperhatikanku? Apakah Tuhan peduli kepadaku? Hari ini kita diingatkan bahwa kita adalah hamba yang dikasihi Tuhan Ini menjadi kekuatan iman bagi kita Apapun persoalan pergumulan yang kita hadapi Tuhan Allah yang menyatakan bahwa kita adalah hambanya Setia menyertai kita Hal kedua yang kita pelajari dan renungkan dari teks pada hari ini Tuhan tidak pernah melupakan kita Tuhan tidak pernah melupakan kita Ketika Tuhan menyatakan bahwa kita adalah hambanya Israel, Yaakub, dan juga kita Yang percaya sebagai murid Yesus Sebagai orang yang berjalan di dalam kehendak Tuhan Ketika kita mengimani bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kita Maka ini akan menjadi sesuatu hal Yang memberikan kita pemahaman bahwa setiap saat Tuhan mengingat kita Pernyataan Tuhan tidak pernah melupakan kita Mau menunjukkan bahwa kita tidak hanya sekedar cipta Kita tidak hanya sekedar dinyatakan sebagai hamba Lalu dibiarkan begitu saja Ketika ada persoalan Tuhan melupakan kita Kita tidak Dalam segala kondisi Dalam segala masa Dalam segala hal yang kita hadapi Sampai saat ini Tuhan tidak pernah melupakan kita Kita selalu berada dalam pikiran Tuhan Dalam hati Tuhan Kita selalu mendapat tempat di hati Tuhan Di pikiran Tuhan Kita selalu diperhatikan oleh Tuhan Tentunya ini menjadi hal yang menyemangati kita Menjalani hari-hari kehidupan kita Di tengah beragam pergumulan yang kita hadapi saat ini Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan dari kita semua Tetapi yang pasti kita memiliki pergumulan yang terkadang membuat kita merasa Pergumulan itu, hal-hal berat itu merupakan tanda bahwa Tuhan tidak mengingat kita lagi Tuhan melupakan kita Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita Tuhan tidak pernah melupakan kita Dia setia menyertai kita Dia mengasihi kita Dia selalu punya rencana indah Rancangan damai sejahtera Atas setiap hal yang diizinkannya terjadi dalam kehidupan kita Persoalannya adalah Kita menyadarinya kah atau tidak Tetapi ketika kita menyadari bahwa kita adalah hamba yang dikasih Tuhan Lalu kita menyadari bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kita Maka kita akan melihat dengan nyata Dari hari ke hari Dari peristiwa demi peristiwa Dari pergumulan demi pergumulan Perjumpaan demi perjumpaan Dari setiap hal yang kita alami dalam hidup ini Ternyata benar Tuhan setia menyertai kita Kiranya firman Tuhan hari ini Memberi kekuatan bagi kita Di tengah pergumulan pandemi COVID yang masih saja kita hadapi Dan pergumulan-pergumulan lain yang kita rasakan alami Jalani saat ini Kuatlah Tetap bersemangat Karena apa? Karena Tuhan setia menyertai kita Saya akan mempersembahkan sebuah lagu Kiranya lagu ini menjadi berkat bagi kita semua Aku milikmu Yesus Tuhanku Ku dengar suaramu Ku merindukan Datang mendekat Dan diraih olehmu Raih aku Dan dekatkanlah Pada kaki salibmu Raih aku Raih Dan dekatkanlah Kesisimu Tuhanku Marilah kita berdoa Bapak di sorga di dalam nama Yesus Kami bersyukur untuk firman pada hari ini Yang mengingatkan kami Menyadarkan kami Bahwa Tuhan setia menyertai kami Ketika Tuhan setia menyertai kami Maka itu akan menjadi kekuatan iman bagi kami Menjadi semangat bagi kami Untuk menjalani hari-hari kehidupan kami Kami menyadari bahwa kami adalah hamba yang Tuhan kasihi Dan kami juga menyadari bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kami Berkati seluruh jemaat Tuhan Berkati seluruh keluarga kami Berkati seluruh hamba Tuhan Berkati bangsa dan negara kami Berkati yang masih bergumul dengan COVID-19 Yang isolasi di rumah, di rumah sakit Dan juga yang sedang mengalami sakit-penyakit lainnya Serta pergumulan lainnya Tuhan berbelas kasihlah dan tolonglah kami Berkati seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini Berkati tenaga kesehatan yang terus berjuang menolong sesama yang sedang sakit Berkati kami semuanya Terima kasih Bapak di dalam nama Yesus Kami bersyukur dan berdoa Amin Selamat beraktifitas Sehat, semangat Dan sukacita senantiasa Di dalam penyertaan Tuhan Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton!